Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhan Datuk Nenek cucu Cucu Tumpang jalan sini Dan dia berdiri disitu Assalamualaikum Tak kacau Cuma nak tanya aja ya Yang berdiri depan saya ini apa? Yang kerempuan Yang barusan dia tuh bercerita Awal mula kejadian tabrakannya Itu bagaimana Jadi pas suaminya Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhan Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhan Halo kawan-kawan Kak Ros sering mendengar Banyak terjadinya eksiden Atau kecelakaan Lalu lintas di tol Cipularang yang terletaknya di Bandung Dan disitu Sudah banyak memakan korban jiwa Jadi Kak Ros ni penasaran Kerana berita ini udah sampai ke Singapura Kak Ros nak ambil tahu Dan Kak Ros mau pergi ke tol Cipularang ini Untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi seperti ini Kak Ros tuh berani-berani takut lah Jadi Kak Ros akan membawa seseorang Iaitu salah seorang pakar spiritual yang cantik Anggra Inizia untuk temankan Kak Ros Jadi yuk ikut Kak Ros Kita cari tahu apa sebenarnya Di sebalik ini semua Di sana Yuk let's go Come on Kawan-kawan Alhamdulillah Kak Ros dah sampai Di kaki gunung Hejok Yang berdekatan dengan Kilometer 97 Cipularang Di Bandung ini Tempatnya agak Seram-seram sejuk gitu Tengok tu Banyak burung Mulanya kita nak naik ke atas Tapi kalau kat bawah ni Kak Ros dah rasa merinding Saya rasa baik di sini aja dulu Dan Itu Yang anggrah itu lagi Saya mau tanya dia Mari ikut Kak Ros Mari Neng Anggra Ini dia udah di sini Neng Ini kita di kaki gunung Hejok ini kan Neng Kak Ros nak tanya Kayaknya Neng ada lihat apa-apa kah Atau ada yang aneh kah gitu Di sini Kalau di sini kebetulan banyak sekali ya Makhluk-makhluk halus Yang memang Penghuni gunung Hejok Dan memang sekarang kita ini Lagi berada di Kaki gunung Hejok Kebetulan hujan Jadi tidak bisa naik ke atas Dan di sini pun juga banyak sekali Makhluk-makhluk astral Seperti tuyul Seperti buta ijo Terus Seperti yang di belakang sana ya Ada sesosok perempuan Memakai baju putih Rambutnya panjang Aduh Neng Jadi Semua Makhluk-makhluk Gaib ini ada di sini sekarang Ada Mereka semua lihat kita Iya Dan dari tadi pun juga Mereka sudah ada di sini Sudah kumpul Mereka kumpul di sini Oh Assalamualaikum Assalamualaikum Neng Tapi mereka gak ganggu kita ya Pasal kita yang gak ganggu Mereka juga gak akan ganti Segan aja Neng gak takut Sebenarnya Jadi aman ya Kak Rus di sini Insya Allah aman Oke Kan ramai yang tahu Banyak eksiden Banyak kecelakaan Di jalan raya di situ Tapi Kenapa Atau ada apa Ada kena mengenakah Dengan gunung hejau ini Neng Sebenarnya Kalau untuk gunung hejau sendiri Tidak ada sangkut pautnya ya Dengan insiden kecelakaan Yang ada di tol Cipula Rangka M97 Tetapi yang menyebabkan Banyaknya kecelakaan Di tol Cipula Rangka M97 Karena dulunya ini Jalan ini dibuat Dengan Menebang pohon-pohon besar Jadi kan Si penghuni pohon besar itu Marah lah Kalau rumahnya diganggu Begitu Jadi di Di kak yang 90 Sampai 97 Itu sangat rawan Sangat rawan Kecelakaan-kecelakaan Bagi pengendara Begitu Oh Iyalah Kawan-kawan Kalau rumah kita Orang pecah-pecahkan pun Kita marah Apa ke tidak Kan Benda-benda gaib kat sini Ini Neng Hujan ni Tak semena-mena ni Tapi sebenarnya Kak Ros rasa Hujan rahmat Menyambut Iya Menyambut kita di sini Dan ramai Yang di luar sana Yang ingin tahu Kenapa Harus terjadi Banyak kecelakaan Di situ Itu karena memang Makhluk halus Yang rumahnya Dijadikan jalan ini Itu gak suka Dan merasa terganggu Dan juga untuk Pengendara-pengendaranya Itu sebenarnya bisa sih Selamat gitu ya Asalkan Dalam keadaan sadar Dan ingat kepada Allah Tetapi kebanyakan Yang celaka itu Karena memang Yang tidak sadar Yang tidak mengingat Allah Terus ada orang yang ngantuk Yang tidak berdoa Begitu Iya Memang kita dilatihkan Dari kecil Kalau kita naik kendaraan Kita harus berdoa dulu Betul Tapi kalau menurut Neng Ada berapa Banyak korban Yang terjadi di situ Kalau di sini Lumayan banyak ya Terutama di KM 90-97 itu Ada beberapa pejabat Waktu kejadian Tahun 2011 Terus salah satunya Publik Tigur juga Terus baru-baru ini juga Adanya Tabrakan beruntun Ya udah beberapa kali Dan Menewaskan Lumayan banyak orang Innalilah Neng Kak Ros Rasa kita continue lagi Karena hujan ini lebat Sebelum ada binatang-binatang Yang singgah ke tempat kita Baik kita jalan dulu ya Neng Kebetulan di sini juga kelihatan Adanya sesosok monyet besar ya Oh ya Di mana Di belakang kakak Tapi emang benar sih Karena memang di Gunung Hejo ini Salah satu kerajaan gaib terbesar Di Pulau Jawa juga ya Ada kerajaan Hanoman Terus ada kerajaan Makhluk-makhluk gaib lainnya Cuman perlu dijelaskan sih Untuk Gunung Hejo ini Sebenarnya bukan untuk pemujaan Sebenarnya Gunung Hejo ini Tempat karomah Karena dulunya itu tempat Berkumpulnya dan kompromi Prabu Siliwangi Beserta rekan-rekannya Untuk memecahkan suatu masalah Dan di atas sana Di Gunung Hejo itu Yang kata orang itu Makam Padahal yang saya lihat itu bukan makam Tetapi tempat musyawarahnya Prabu Siliwangi Dan rekan-rekannya Untuk memecahkan masalah Kerajaan Dan disitu itu adalah Ditutup oleh batu itu adalah Keris Keris Kujang Prabu Siliwangi Yang sampai saat ini masih ada Cuman tertutup oleh batu Yang sekarang itu Ditutup oleh kain putih Begitu Tapi ramaikah yang mau naik ke atas itu? Ramai Tetapi ramainya itu Malah negatif Orang-orang itu Berperasangka bahwa Gunung Hejo itu Untuk pemujaan Padahal sama sekali Tidak ada sangkut pelut dengan pemujaan Gunung Hejo itu bahkan Yang saya lihat itu tempat karomah Tempat kumpulnya para leluh Begitu Neng Itu kayak macam ada orang Ngomong Bukan ya Yang monyet ini Yang monyet ada Masih ada Masih ada Karena memang ini sebagian dari tempat tinggalnya Oh ya Udah Tapi dia Lihat Kak Rose Lihat ya Tapi Kak Rose Enggak 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 mau Enggak mau Kerim salam aja Cakap artis internasional Kerim salam ya Hello hi I'm Kak Rose From Singapore Yeah Oh ya You wanna come to Singapore Okay Metong Anyway Ya kita tahu Kadar-kadar itu dari Allah Buruk baik datang dari Allah Jadi Apa Nasihat Neng Kedepannya Untuk Semua Yang Membawa kenderaan Melalui Kilometer ini Di Cipur Larang ini Apa yang boleh Di advice Dinasihatkan Atau Atau mungkin Kalau menurut Neng Akan Apa itu Terjadinya lagi Korban jiwa Atau kecelakaan Kecelakaan lain Kalau yang saya lihat sih Mudah-mudahan tidak terjadi ya Tetapi Yang saya lihat Masih ada Beberapa Tetapi tidak akan parah Oh Masih ada untuk Tahun 2020 Masih ada kecelakaan Tetapi tidak akan parah Seperti yang sudah-sudah Dan untuk pengendara Saya sarankan Untuk semuanya pengendara Yang lewat Tol Cipur Larang KM 97 Dari pokoknya Dari 90 sampai 97 Diharapan harus Terus berdoa ya Iya Harus terus berdoa Dan jangan sampai lengah Iya Karena memang sering menampakkan diri Makhluk-makhluk Yang memang tidak Yang sudah Tidak ada rumahnya itu Yang sekarang sudah dijadikan jalan Jadi mereka itu Berada di mana-mana pun Bisa mengganggu kepada pengendara Yang memang tidak berdoa Kepada pengendara yang ngantuk Dan kepada pengendara yang lengah Begitu Yang lalai gitu ya Baiklah kawan-kawan Jadi ingat Kepada semua Di mana pun kalian berada Harus berhati-hati Dan berdoa Di mana pun kau berada Berhati-hatilah Dan juga Bismillah Neng Kak Rus nak tanya Neng Pasti ramai kawan-kawan Di luar sana pun Mau tahu Kita ada dengar Banyak yang mengatakan Di sini itu Ada Penampakan Penampakan Atau Arwah Gentayangan Jadi Kak Rus itu penasaran Kalau di sini Menurut Neng Ada enggak Di sini yang saya lihat Tapi Kak Rus enggak mau lihat Ya Ada Yang saya lihat di sini itu Ada sih Cuman enggak banyak ya Yang sekarang hadir di sini Ada tiga Ada tiga Sosok perempuan Yang memakai baju putih Di belakang kakak Rambutnya panjang Di belakang saya Di belakang saya Dan Dua sosok laki-laki ya Yang saya lihat Memakai seperti Seragam Hijau-hijau Seperti TNI sih Lebih ke TNI Oh Oh Pake seragam Dan Dia bilang kepada saya Dia tabrakan Waktu dari Harah Bandung, Jakarta Dia baru ngomong ke Neng? Iya Oh ya Betul Dan dia Cowok Anggota Anggota dari Neng Beli jelaskan lagi Apa yang dia ngomong? Untuk sementara Dia hanya bicara Seperti itu aja Oke Yang di belakang saya Sekarang nih Di belakang Yang perempuan Untuk yang perempuan Itu Dulunya dia Awalnya kecelakaan itu Dia mau Arah ke Jakarta Mau arah ke Jakarta Katanya gitu Terus lagi mendengarkan musik Tiba-tiba Pada tahun 2011 Itu dia Tabrakan Tapi tunggal Karena di saat Mengendara Apa calut? Neng Apa itu? Tenang aja kan Oke Jadi dia lagi Gendong anaknya Terus tiba-tiba Suaminya itu Lagi mengendarai Ada yang lewat Kayak anak kecil Lua gitu Kayak tubuh Akhirnya dia kaget Ngeram Langsung terguling Tapi kenapa Orang itu bisa liat Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Tuhan Datuk Nenek Cucu Cucu Tumpang Jalan sini Assalamualaikum Tak kacau Cuma nak tanya aja ya Yang berdiri Di depan saya Ini apa? Yang perempuan Yang Barusan Dia bercerita Awal mula Kejadian Kejadian tabrakannya itu Bagaimana Oke Jadi pas suaminya Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Tuhan Neng Kita Kita Ketempat lain aja dulu Oke boleh Kita langsung ke tepian Kilometer 97 ya Iya Kita ke Jalan rayanya aja Iya Yuk kawan-kawan Yuk Kayak Gak aman Neng Kita dah Kita dah kat tepi Jalan raya ni Tadi Kak Ros Tadi Kak Ros Betul-betul terperanjat Kaget Takut Dan selamat kita Dekat tempat sini Jadi lebih aman Untuk Kak Ros Tanya Betul Kak Ros sebenarnya Penasaran betul Kerana Cerita-cerita yang terjadinya Di sini Sudah terlalu hangat Di Singapura juga tahu Banyak kecelakaan Atau banyak terjadi Perkara-perkara aneh Di sini Tadi Neng ada ngomong Ada Yang pakai baju seragam Dan juga yang ada cewek Tuhan Itu cewek tadi Berdiri di belakang Kak Ros Sambungnya panjang Dia itu siapa sebenarnya Dia itu adalah korban kecelakaan Korban kecelakaan di sini Karena dulu itu Pas dia sedang lewat Dengan mobil Apansa Apansa hitam Itu kecelakanya tunggal Karena pas di jalan Yang menurun gitu Yang menurun panjang Lagi dengar musik Tiba-tiba si suaminya itu Pas sedang mengendara itu Ngeliat ada yang nyebrang Anak kecil dua Tapi itu bukan anak kecil betul Bukan Tapi itu adalah makhluk halus Yang Yang iseng Yang mau ganggu lah Yang mau ganggu si pengendara Akhirnya mereka itu kaget Mengarang mendadak Akhirnya mobilnya terguli Tapi Kak Ros Heran Kenapa Kita kan Kalau orang yang biasa seperti Kak Ros Kak Ros tak pernah lihat lah Benda-benda gaib nih Tapi kenapa Benda-benda gaib nih Mau Mereka tuh bisa Bisa lihat Yang perempuan panjang ini Dengan suaminya Karena pas kebetulan Merekanya tuh lengah Dan tidak berdoa Saat mengendara Begitu Oh lalai Iya Jadinya Budahma disini tuh banyak sekali ya Makhluk halus Yang sebelum Ini dulu kan Sebelum jadi jalan tol itu adalah Gunung Hutan Begitu Jadi banyak sekali Pohon-pohon besar yang ditebang Dan yang saya lihat itu adalah Rumahnya Rumahnya makhluk halus tersebut Jadi ya Makhluk-makhluk itu marah lah ya Dengan adanya jalan tol Cukularang ini Tetapi yang lebih rawan itu di KM 90 sampai 98 lah Kita sekarang berada disini aman ya Ini di KM 97 ini paling rawan juga Ini paling rawan Paling rawan Karena banyaknya sekali Insiden kecelakaan disini Ada truk pengangkut semen yang terguling Sampai meninggal si pengendaranya Truk pengangkut semen Oh truk pengangkut semen Semen Terguling terus langsung meninggal di tempat Di pengendaranya Sebenarnya kawan-kawan Kak Rus tuh nak Betul-betul berada di jalan raya Tapi Ning nasihatkan Jangan karena agak dangerous Jadi disini aja Jadi Ning sekarang Ini di jalan raya ini Kalau Ning boleh lihat Kak Rus tak nak lihat Apa yang ada disini Di jalan raya ini Saya lihat di jalan raya ini Masih ada beberapa ya Ada beberapa maluk halus Yang memang Ada niatan untuk iseng lagi Buat pengendara Begitu Dan disini juga Yang saya lihat Masih ada arwah-arwah yang gentayangan Yang memang belum sempurna Maksudnya yang belum sempurna tuh Mereka masih lagi Jadi masih apa ya Masih penasaran Dengan kehidupannya Begitu Jadi yang belum Waktunya meninggal Begitu Dan ini meninggal Dengan cara Kecelakaan Begitu Jadi masih gentayangan sih Memang kita gak tau ya Masalah mati itu Hanya Kalau yang tau Di tangan Tuhan Jadi Ning Kalau Untuk arwah-arwah yang Gentayangan ini Apa yang kita bisa buat Atau Ning bisa buat Untuk membantu mereka Jadi mereka tuh tenang Atau gak ganggu lagi Kenderaan-kenderaan lain Kan ini memang Jalan khusus Untuk semua Kenderaan Bulat-balik Kan Kalau untuk Arah Kalau untuk Arwah gentayangan Tersebut sih Gak ganggu Yang saya lihat Cuman Untuk Makhluk halus Yang memang sering iseng Itu masih suka Ganggu Si pengendara Begitu Masih suka ganggu Tapi kalau untuk Arwah gentayangan Mudah-mudahan Ada izin Allah Kita semua yang ada disini Kita mendoakan Agar mereka itu Tenang Diterima Iman Islamnya Dan ditempatkan Di tempat yang bagus Kalau Adakah spiritual Yang harus kita lakukan Disini Gak ada sih Gak ada ya Hanya dengan doa aja Dan untuk Makhluk halus Yang memang sering iseng Mengganggu pengendara Mudah-mudahan Ada izin Allah Akan saya pindahkan ya Supaya tidak terjadi lagi Kecelakaan patal Di kilometer 90 Sampai 98 Ya Sekali lagi Dan sampai 97 Inilah Ya Neng Sekali lagi Untuk kawan-kawan Yang sering bolak-balik Disini Di 90 97 Kilometer Cipu Larang Harus berhati-hati Dan sentiasa berdoa Iya betul Dan kepada semua Apa Teman-teman yang kehilangan Saudara Saya ada satu teman Public figure Yang istrinya juga Meninggal disini Kami mendoakan Semoga Arwahnya Diterima Di sisi Allah Ya amin Tenang disana ya Ya udah Kita mau cekat apa nih Dengan yang ada disini Atau Saya cekat apa Kita coba Untuk Mendoakan Arwah-arwah yang Gentayangan disini Supaya diterima Di sisi Allah Dan bisa Tenang Di alam sana ya Ya amin Ayo kita sama-sama berdoang Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kita mau cekat apaan Ini Dengan Tuhan 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Kita balik ya Ning Ning jaga Kak Ros Hai kawan-kawan Ini adalah episode pertama Kak Ros Untuk mencari atau mengetahui Lebih dalam Perkara-perkara atau misteri-misteri yang terjadi Di kawasan Indonesia ini Dan benar banget Saya takut Saya memang penakut orangnya Tapi ini adalah satu challenge untuk saya Untuk lebih berani Dan Kak Ros harap Episode pertama ini akan disokong ramai Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan nantikan episode-episode berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih